Saudara aparatur PNS di lingkungan pemerintah kota Pontianak diminta menjadi teladan bagi warga. Tunjukkan dedikasi dalam melayani warga. Pada saat proses menjadi CPNS, warga pegawai, para pegawai maksud kami negeri sipil ini telah mendapat masukan tentang tugas dan fungsi dari aparatur sehingga harus mematuhi dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 serta perundang-undangan PNS diminta berdedikasi dalam melayani masyarakat. Jika seluruh PNS mengubah pola pikir seperti demikian, pembangunan kota Pontianak akan berjalan dengan sangat pesat. Peduli dengan sekitar, jika ada masalah, jadilah teladan di tengah masyarakat. Itulah kewajiban PNS. Bekerjalah dengan cepat, tepat, ikhlas, dan koordinatif. Dalam melayani masyarakat perlunya menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kelima hal itu ampuh untuk menghadapi banyaknya lapisan masyarakat. Selain kedisiplinan dan prinsip bertugas, setiap PNS mampu menciptakan inovasi dan kreativitas bagi pekerjaan di bidang masing-masing seperti digitalisasi pelayanan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi. Semaksimal mungkin menciptakan inovasi bagaimana pekerjaan bisa selesai dalam waktu cepat meski tenaga kurang. Seiring berkembangnya zaman, tidak sedikit tugas yang harus dilakukan secara multitasking. Meski bukan pada bidang yang diampu selama itu berkaitan dengan urusan melayani masyarakat, sebisa mungkin diselesaikan. Manfaatkan teknologi yang ke depan semakin bertumbuh.